Hai co-friends, jika menemukan soal seperti ini, kita perlu memahami maksud soalnya terlebih dahulu. Di sini terdapat soal tentang rangkaian paralel. Ciri utama pada rangkaian paralel adalah rangkaian itu bercabang. Di sini terdapat sumber tegangan dari sebuah baterai, dan ini kabelnya ini bercabang ke kanan dan ke bawah. Rangkaian yang bercabang inilah disebut rangkaian paralel. Kita akan menuliskan yang diketahuinya terlebih dahulu. Diketahui sebuah rangkaian terdapat R1 sampai R6, dengan R itu adalah hambatan listrik. R1 dan R6 itu resistor yang identik. Identik berarti hambatan, nilai hambatannya sama. Berarti kita tulis R1 sampai R6 itu nilai hambatannya sebesar R. Dan diberi atau dihubungkan baterai dengan tegangan atau beda potensial 6V. Jadi V itu 6V di sini. Dan karena ini rangkaian paralel, V atau V total itu sama dengan beda potensial ketika di P dan beda potensial ketika di V. Di sini kita diminta untuk menentukan beda potensial antara P dan G. Kita simbolkan V, P, G sama dengan titik-titik. Untuk mengerjakan soal ini, kita perlu mengetahui arus yang mengalir pada titik P atau kita sebut IP. Dan arus yang mengalir pada titik G kita sebut I, G. Untuk mengerjakan dan menentukan IP dan IG, kita akan berangkat dari hukum ohm yaitu V sama dengan I kali R. Dengan V adalah tegangan atau beda potensial, I itu adalah arus yang mengalir dan R adalah hambatan atau resistornya. Karena kita akan mencari arus I, maka kita ubah rumusnya menjadi I sama dengan V per R. Kita akan mencari yang IP terlebih dahulu, karena indeksnya P di titik P, maka V per R-nya juga indeksnya indeks P. Untuk V-nya VP dan R-nya RP. Untuk VP, karena di sini paralel sudah kita tentukan, V total atau V itu sama dengan VP dan sama dengan Vhi. Berarti VP kita masukkan 6V. Sedangkan RP, hambatan ketika di titik P berarti antara R1, R2, dan R3. Ini dihubungkan secara seri, maka kita cari hambatan pengganti untuk rangkaian seri di titik P. Berarti tinggal ditambahkan R1 tambah R2 tambah R3. Karena sama-sama besarnya R, berarti 3 kali R. 6 sama 3 bisa kita coret, 6-nya menjadi 2, 3-nya menjadi 1, berarti tinggal 2 per R. Kemudian kita akan mencari Ihi, yaitu sama, indeksnya kita beri Hi semuanya. Untuk Vhi itu 6V, sudah kita tentukan di yang diketahui tadi. Kemudian untuk Rhi juga sama, dihubungkan secara seri R4, R5, dan R6. Karena besarnya sama-sama R, maka tinggal kita tambahkan 3R. 6 sama 3, masih sama seperti tadi, 1 dan 2. Berarti Ihi-nya 2 per R. Maka di sini kita dapat kesimpulan yang pertama, arus di titik P itu sama dengan arus yang mengalir di titik Hi. Ip sama dengan Ihi. Selanjutnya, kita akan menentukan tegangan di titik P atau Vp, dan tegangan di titik Hi atau Vhi. Kita akan menggunakan rumus hukum Om yang sama, yaitu V sama dengan Ir. Untuk menentukan Vp, berarti kita I-nya, I-nya kita beri indeks P, berarti arus yang mengalir di titik P, dikalikan R-nya, karena sampai titik P, maka yang kita ukur R-nya adalah R1 dan R2, karena yang dilewati hanya R1 dan R2. Karena R1 dan R2 seri, maka tinggal kita tambahkan, berarti R1 tambah R2 untuk R penggantinya. Tinggal kita masukkan, Ip-nya tadi sudah kita cari, menghasilkan 2 per R, R1 dan R2, karena sama-sama besarnya R, tinggal kita tambahkan R tambah R menjadi 2R. Maka R-nya bisa kita coret, tinggal tersisa 2 kali 2 sama dengan 4 volt. Untuk Vp-nya 4 volt, kita akan mencari untuk Vx-nya. Untuk menentukan tegangan di titik V atau disimpulkan Vx, itu kita akan menggunakan rumus hukum Om, yaitu V sama dengan I kali R. Rumus ini adalah rumus umum, artinya masih dapat dimodifikasi sesuai konteks soalnya, yaitu V sama dengan I kali R dengan V, karena disini indeksnya indeks G, berarti untuk I-nya juga indeksnya indeks G. Dikalikan R, karena R-nya ini di titik H, maka dari sumber tegangan menuju ke titik H, ini hanya melewati R4-nya saja. Maka untuk hambatan atau resistor R, kita tuliskan R-nya R4. Kita sama dengan kan, dan kita teruskan, I di titik H, tadi sudah kita cari sama dengan 2 per R, dikalikan besarnya R4 itu sama dengan R, sehingga R dengan R bisa kita coret, menghasilkan V di titik H itu sebesar 2 volt. Selanjutnya kita akan menentukan beda potensial antara titik P dan H, atau disimpulkan V, P, H. Untuk mencari V, P, H, beda potensial antara titik P dan titik H, tinggal kita kurangkan antara V, P dan V, H, menghasilkan 2 volt. Jadi jawabannya, disini tidak ada jawaban 2 volt, maka kita beri jawaban sendiri, yaitu 2 volt. Inilah jawabannya, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.